Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di program BITOK Banjarmasin POS Bicara Apa Saja Kali ini kami berbincang soal Bersama mewujudkan Indonesia bersih Narkoba berkaitan dengan hari anti narkoba Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2024 kemarin Bersama kami di studio ada Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Brigjen Polisi Wisnu Andayana SST MK Selamat sore Pak Selamat sore Pak Gus Bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Dan juga bersama kami Bapak Direkti Cipta Kridatama Bapak Medi Wibowo yang saat ini berada di Jakarta Jum ya Jum Selamat sore Pak Medi Selamat sore Pak Agus Bagaimana Pak? Alhamdulillah Suasana Jakarta bagaimana Pak? Banjarmasin agak mendung nih Pak Ah kelihatannya nasional nih Sama nih kita juga suasannya mendung Tapi segar Pak Bersama kami juga pemirsa Ada teman-teman dari PT Cipta Kridatama di Nuwang Mitra bersama di SET TAPIN Kabupaten TAPIN Selamat sore teman-teman di SET TAPIN Perbincangan ini berkaitan dengan Hari Anti-Narkoba Internasional Kemarin Pak Perlu saya jelaskan tadi Pak ada video Video ini berkait Video ini adalah video Sosialisasi Anti-Narkoba Yang digelar oleh PT Cipta Kridatama Bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Begitu ya Pak ya Langsung saja Pak Tapi sebelum kita Berbincang ini Saya sampaikan kepada pemirsa Kalau ada yang bertanya Mau bertanya Mau memberikan tanggapan Silahkan di media chat kami Sampaikan nanti Pertanyaan akan kita tanyakan Kepada Bapak Wisnu Di akhir sesi Mengawali Perbincangan ini Saya ke Pak Wisnu dulu Pak Medi Berkaitan dengan tema Hari Anti-Narkoba Internasional Ini temanya adalah Bersama melawan Narkotika Memujudkan Indonesia yang bersih Narkoba Apa maksudnya ini Pak Wisnu nih Bisa dijelasin Pak Wisnu Baik terima kasih Masih Pak Gus Tema kita Masyarakat bergerak ya Masyarakat bergerak Sesuai dengan Ada Isi undang-undang Nomor 35 tahun 29 Tentang narkotika Terutama pada pasal 104-105 Disitu melibatkan Masyarakat Bahwa masyarakat Berhak Terus serta Untuk melakukan Upaya Pencegahan Pemperantasan Penyalahgunaan Perang gelap Narkoba BNN gak mungkin Berdiri sendiri Tentu harus ada Kerjasama dari Beberapa atau seluruh Komponen masyarakat Termasuk pemerintah Swasta LSM BUMD BUMN Termasuk rumah tangga Juga Dalam instruksi Presiden 02 tahun 2020 Juga mengikut Sertakan yang tadi Saya sampaikan Untuk sama-sama Masyarakat P4GN Jadi disini Masyarakat Harus bergerak Dalam rangka Untuk pencegahan Perilangan gelap Narkotika Khususnya di wilayah Kelimantan Selatan Itu Masuk dari tema Dari tema itu Artinya Keterlibatan Semua kalangan Ya Keterlibatan Semua kalangan Bukan tanggung jawab BNN Bagaimana dengan Dunia usaha Yang memiliki Banyak tenaga kerja Ya ini dia Menurut Pak Wisnu bagaimana Ini saya Salut dengan PT.JK Cipta Kedidatama ini Ini sudah dua kali Kerjasama PT.JK Ini Rutin ya Dan berkala Melaksanakan Pencegahan Adanya Perilangan gelap Narkoba Di lingkungan Perusahaan Dengan Mengadakan Tes urin Disitu Ada juga Satgas disitu Satgas Anti narkoba Luar biasa ini PT.JK Ini Bisa jadi Pilot proyek Bagi perusahaan Yang lain Yang memang Ada banyak Pekerjanya Sisi lain Memang Banyak sekali Ruginya Bagi pekerja Apabila Menggunakan Narkotika Nanti pada saat Usia tertentu Atau usia tua Mereka akan lumpuh Mereka akan lumpuh Lumpuh berpikir Kesehatan Jasmani Dan psikologinya Juga terganggu Luar biasa Ini PT.JK ini Perlu mendapat Apresiasi Selamat Pak Dapat apresiasi Dapat apresiasi Dari Pak Wisdo Yang pertama Terima kasih Ya termasuk Rutin Selalu Minta Tes urin Kegiatan dengan BNM Luar biasa Pak Medi Ini Ada Saya Lanjut ke Pak Medi Langkah-langkah Apa aja Yang dilakukan PT.JK Dalam upaya Membersihkan Ikut Membersihkan Narkoba dari Masyarakat Ya Terima kasih Bagus Terima kasih Pak Brigian Wisnu Luar biasa Saya Dengar Apa yang saya panggil Pak Brigian Itu Wah Betul-betul Menggema Nasional Jadi Biar semua Paham Pentingnya Dan tadi Impactnya Nah kami PT.JPT Kediatama Kami ini Perusahaan yang Cukup besar Kami adalah Salah satu grup Dari Tiara Marga Trakindo Kita kenal dengan Trakindo Utama Perusahaan Alat berat Dan kami juga Bagian dari ABM Investama Mana kami ada Beberapa Anak usaha yang lain Nah PT.JPT Kediatama sendiri Kami memiliki Kurang lebih 7 ribu orang Jadi Seperti yang Komandan sampaikan tadi Dari Pak Brigian Wisnu Baruah Ini sangat Kritikal Buat kami Jadi secara eksternal PT.JPT Kediatama Ini sudah memasuki Tahun kedua Pak Brigian Kita bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Jadi Dalam Pelaksanaan Penyuluhan Dan sidak Anti-narkoba Jadi kami lakukan Tadi kalau Bapak lihat Videonya Itu Itu reguler Kita lakukan Penyuluhan Jadi kita Antisipatif Kami Merasa penting Karena operasional kami Harus Sangat Prudent Penyuluhan Sering kita lakukan Sama dengan BNMP Kalimantan Selatan Itu sangat Ini sekali Antusiasme Dari karyawan Sangat besar sekali Kemudian juga Sidak anti-narkoba Kami lakukan Di semua area Kerja CK Yang Sekarang ini Kita sudah lakukan Di Tanah Bungu Kemudian juga Di Kepadaan Tapin Total jumlah Sample Sudah lebih dari 400 orang Jadi itu Secara internal Kemudian Secara internal Kita juga Punya program Anti-kampanye Kampanye anti-narkoba Maksud saya Dengan Kita itu Melaksanakan sidak Mingguan Tapi ini internal Kita punya tim Kemudian kita lakukan Sidak Mingguan Internal Itu mengenai Nabzah Serta Kita punya alat tes Jadi kita punya Tes kit Setiap area kerja Kemudian kita cek Nabzahnya Jadi kami PT. CK Berkomitmen Untuk Menegakkan aturan Jadi kami itu Sangat ketat sekali Pak Bahwa siapapun Yang terlibat Narkoba Itu akan Diberikan sanksi tegas Sampai dengan Pemberhentian Sebagai karyawan Jadi kami sangat tegas Terhadap hal ini Karena ini sangat Ketik buat kami Dan ini juga Menjadi Bukti Komitmen kami Dalam Rangka Mencegah Narkoba Ada di Hukuman Tertia Ini kan Bagus Pak Latar belakangi PT. CK Itu terlibat Dalam upaya Memberantas Narkoba Terutama di Acara HANI 2024 Saya jelaskan Pak Agus Pak Wisnu Kami punya tema Setiap tahun Kami punya tema Nah tahun ini Temanya Saya tidak tahu Saya tidak pernah Diskusi sama Pemandan Tapi temanya mirip Sama Pemandan Ini tema Tema perusahaan Jadi tahun ini Kami mengusung tema Kampanye yaitu Namanya Safety Year Jadi Tahun Keselamatan Safety Year Tahun Keselamatan Saya jelaskan sedikit Tentang Tahun Keselamatan Ini Agar Mungkin beberapa Rekan-rekan Juga beberapa Perusahaan Bisa melihat Begitu ya Menjadi benchmarking Menjadi Jadi Dimensi Keselamatan Kerja Itu Tidak hanya Dalam Tata kelola Aspek Kategori Kita tahu Kategori Mulai lingkungan Kemudian juga Keselamatan Pertambangan Dan segala macam Ada juga Dimensi Kesehatan Jadi Jadi yang kita sebut Dengan Safety Year Itu ada Dimensi Kesehatan Yang memiliki Pengaruh Luar biasa Besar Terhadap Keselamatan Pekerja Jadi kami Menyadari Kesehatan Itu Sangat memiliki Pengaruh Luar biasa Terhadap Keselamatan Pekerja Jadi contoh Sederhananya Kita bisa Bayangkan Betapa Tinggi Bahaya Dan Resikonya Seorang Operator Alat berat Jadi Alat berat Kami kan Sampai Kapasitas 100 ton Dan Beratnya Bisa jadi 150 ton Total Kemudian Operator Alat berat Yang mengoperasikan Alat berat Di bawah Pengaruh Obat-obat Terang Itu luar biasa Kami sangat Menghindari Hal itu Makanya kami Lakukan Prevention Semuanya Semua tes Kami lakukan Sebelum Mereka Mengoperasikan Alat berat Kemudian Kita juga Selain Safety Year Tiap tahun Tema Operasi Penambangan Kita Kita Juga Punya Yang Namanya Budaya Kerja Budaya Kerja Kami Budaya Kerja Juara Jadi Budaya Kerja Juara Itu Kami Membangun Orientasi Pada Kinerja Tentu Saja Tidak Mungkin Dapat Diperoleh Kinerja Itu Jika Personel Yang Melaksanakan Operasi Itu Tidak Dalam Kondisi Kesehatan Dan Kesadaran Terbaiknya Jadi Karena Pengaruh Narkoba Biasanya Misalnya Bisa Saja Seorang Pengawas Yang Memberikan Arahan Atau Instruksi Kerja Yang Salah Kepada Anggota Timnya Karena Tidak Berada Dalam Kondisi Kesadaran Yang Penuh Akibat Mengkonsumsi Salah Satu Napsa Ataupun Narkoba Bahasa Gaulnya Sedang Fly Itu Kami Sangat Tindari Jadi Kami Sangat Betul Keras Terhadap Itu Makanya CK Menerapkan Sanksi Yang Sangat Tegas Terhadap Semua Karyawan Yang Terlibat Penyalanggunaan Narkotika Dengan Mempertimbangkan Potensi Bahaya Dan Risiko Tidak Hanya Kepada Diri Sendiri Tapi Juga Kepada Orang Lain Di Tempat Kerja Mereka Jadi Tidak Hanya Untuk Kebutuhan Orang Lain Tempat Kerja Jadi Kami Punya Tema Tahun Ini Tema Safety Agus Pak Bikian Tema Safety Kemudian Juga Budaya Juara Dan Kita Caring Terhadap Tekan kerja kita yang lain Jadi Jangan Sampai Satu orang Mempengaruhi Yang lain Jadi Kami Sangat Komitmen Terhadap Pemberantasan Narkoba Di tempat Kerja kami Bikian Pak Agus Pak Wisnu Terima kasih Jadi Penanganannya Langsung Di Di Hulu Dulu Ya Pak Betul Betul Bagus Salud Saya Ke Pak Wisnu Lagi Ini Berdasarkan Surpay Ini 2023 Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Itu Sekitar 1,73% Se-Indonesia Itu Setara 3,3 juta Warga Indonesia Berusia 15-64 Tahun Terpapar Narkoba Kalau di Kassel Sendiri Pak Nah Untuk Di Kassel Untuk Perhitungan Dari Indonesian Report Itu Penghitungannya Prevalensinya Masih secara Nasional Kebetulan Namun Demikian Terakhir Itu Masih Sempat Itu Tahun 2019 Bahwa Kalimantan Selatan Menduduki Urutan Kesembilan Dari 34 Provinsi Yang Paling Rawan Sebelumnya Itu Kedudukannya Ranking 6 Kita Turun Turun Jadi 9 Kalau Kami Dari BNN Tidak Serta Merta Senang Karena Setiap Harikan Modus Operandi Mereka Semakin Canggih Mungkin Turunnya Itu Karena Mereka Semakin Canggih Susah Ditangkap Sehingga Jadi Turun Jadi Untuk BNN Untuk Masalah Ranking Ini Kita Harus Negatif Ranking Buat 9 Ini Jangan Kita Yang Kurang Teliti Atau Mereka Yang Memang Lebih Canggih Lebih Canggih Jadi Untuk Apa Di Kalimantan Selatan Sendiri Angka Prevalensinya Itu Sebesar 1,9% Dari jumlah Penduduk Kalimantan Selatan Atau Sebanyak 57.723 Orang Penggunaan Untuk Di Kalimantan Selatan Menjelang Hany Kemarin Polda Kalser Tangkap 2 Kilogram Amankan 2 Kilogram Sabu Itu Antara Miris Dan Senang Senang Karena Bisa Membongkar Miris Karena Ada yang Masuk Kiloan Itu kan Sebuah yang Anu 20 kilo Yang ketangkap 2 kilo Kemarin 2 kilo Ketangkap Kali 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 4 Yang Lolos Jadi 8 Kilo Yang Lolos Kalau ada 1 kilo Ketangkap Berarti Ada 4 Kilo Yang Lolos Oh Gitu Perhitungan Kita Seperti Itu 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 Juga Baru Ketangkap Satu Pembawa Belum Lagi Yang Bandar Belum Bandar Masih Diselidiki Untuk Bandar Masih Diselidiki Fungsi Pencegahan Jadi Kita Mengantamnya Di hulu Kemudian Lanjut Ke Fungsi Rehabilitasi Fungsi Pemberantasan Pemberantasan Sebetulnya Fungsi Yang Hal Yang Terakhir Pemberantasan Karena Kita Selalu Bermain Di hilir Terus Penangkapan Sementara Pencegahannya Kita lemah Sehingga BNN Dalam hal ini Terus Mengupayakan Mengintensifkan Pencegahan Dengan Cara Tesurin Penjuluhan Ke sekolah Sekolah Ke universitas Ke perusahaan Perusahaan Kalau memang Disitu Hasil dari Para tesurin Terdapat Positif Positif Gunakan Narcoba Maka Nanti Rujukannya Direhabilitasi Sebelum Direhabilitasi Kita Asesmen Dulu Karena Ada Tim medis Apakah Yang bersangkutan Memang Sekali-sekali Pakai Atau Memang Rutin Pakai Atau Kecanduan Nanti Bisa Ditentukan Yang bersangkutan Rawat Inap Atau Rawat Jalan Tepst M7 New tym Tepth Han Bull Don't